Sejarah tafsir maundui, jadi tafsir maundui ini muncul setelah tafsir tahlili tentunya, karena pertumbuhan tafsir itu mengalami perkembangan, dan karena mereka belum terdesak menggunakan metodologi ini, maka ini munculnya belakangan, karena terkait dengan tema topik tertentu. Kenapa urgensi tafsir maundui itu perlu untuk kita bicarakan? Pertama, supaya mengetahui Al-Quran itu terkait dengan banyak hal yang dihadapi oleh manusia, dan untuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan hudan linas, petunjuk bagi manusia, guideline dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, memberikan pandangan pemikiran secara lengkap terkait dengan satu topik khusus, secara sekaligus tentu, karena Al-Quran menjadi, bukan sekalian solusi, tetapi Al-Quran menjadi tadi yang disebut sebagai hudan atau guideline untuk menjalani kehidupan termasuk menghadapi problematika tertentu. Yang ketiga, menghidani antaranya pertentangan dan juga tuduhan orang yang berniat jahat terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu satu kesatuan. Yang keempat, mengikuti perkenangan zaman, karena Al-Quran itu salihun likul li zamanin wamakan, sekalipun diturunkannya pada struktur sosial, pada masyarakat Arab saat itu, tetapi ternyata ini menjawab tantangan hingga hari ini. Tentu kalau kita cari misalnya tentang vaksinasi, tentu secara literal tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Kalau kita bicara tentang elektronik money misalnya, atau e-commerce, tentu tidak ada bahasan itu di dalam Al-Quran, tentang revolusi digital, tetapi spirit tentang itu bisa kita temukan secara tematik di dalam Al-Quran. Dan ini mempermudah bagi pengajar atau juga pembelajar secara tematik mengetahui bahasannya. Dan yang keempat, menarik orang untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi, kemudian bisa dijadikan pembelajaran kelas-kelat sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih telah menonton!